Ya, pemirsa pasca pergantian tahun baru 2023, intensitas sampah di Kabupaten Mwaro Jambi meningkat. Dinas Perkim Mwaro Jambi menyebutkan meningkatnya jumlah sampah tersebut terjadi di hampir seluruh wilayah di Kabupaten Mwaro Jambi. Intensitas sampah di wilayah Kabupaten Mwaro Jambi pasca pergantian tahun baru 2023 meningkat signifikan. Terkait hal ini, Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman atau Perkim Mwaro Jambi menyebutkan meningkatnya jumlah sampah tersebut terjadi di hampir seluruh wilayah di Mwaro Jambi. Kepala Dinas Perkim Kabupaten Mwaro Jambi Firman Syah menyebutkan, sampah yang terdapat pada pasca pergantian tahun ini akibat adanya kegiatan masyarakat. Namun demikian yang paling signifikan peningkatannya terjadi pada tempat hiburan dan rekreasi. Dengan jenis sampah rumah tangga seperti kulit jagung, kotoran ayam, dan sampah rumah tangga lainnya. Dari beberapa tempat yang menaik sampahnya, seperti tempat hiburan, kemudian tempat rekreasi, nah itu sampahnya memang melebihi sekitar 1,5% dari biasa. Kalau tadinya dia cuma 1 ton, meningkat menjadi 1,5 ton. Kalau untuk di pasar, kenaikan sekitar 2-3%, karena belanja yang tadinya hanya sebagian, normal bukan menghadapi daya-daya Natal, kemudian tahun baru, maka sampah yang paling banyak itu adalah sampah organik. Sementara untuk sampah yang ada di tempat hiburan atau rekreasi, jenisnya juga hampir sama, seperti sampah bungkusan makanan, jajanan, dan lain sebagainya. Untuk jumlah, jika terjadi penambahan sekitar 2-3%, yang terjadi 2 ton menjadi 2,5 ton. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.